Pendekar Kelana Jilid 30. Dia sudah mengenal Ketua Kui Jiao Pang maka dia mengajak aku menemui para pimpinan Kui Li Long Pang. Dan benar saja, para pemimpin Kui Li Long Pang menerimaku dengan baik sebagai tamu yang terhormat. Bahkan mereka telah menyerahkan pedang pusaka Pek Lui Kiam kepada Ku Ahaha Huilan berseru. Bohong semua itu. Tipuan Belaka Tadi malam empat orang tosu itu membantu lengkun untuk menguasai aku dengan sihir mereka sehingga malam tadi aku terbangun dan ada kekuatan yang menarikku supaya berkunjung ke kamar lengkun. Aku menyadari akan pengaruh sihir maka dapat membebaskan diri dari pengaruh itu. Akan tetapi aku pura-pura masih tersihir dan diam-diam telah membawa pedangku Kuan Im Kiam dan juga pedang Pek Lui Kiam pemberian mereka. Aku sengaja mengetuk daun pintu dan memanggil lengkun. Pintu terbuka dan ternyata lengkun berniat busuk terhadap aku dan di kamarnya terdapat empat orang pendeta itu. Aku marah dan menyerang lengkun, akan tetapi empat orang pendeta itu mengeroyoku dan ternyata mereka liha juga. Aku terpaksa melarikan diri sampai di sini. Setelah fajar, aku mengira mereka tidak mengejarku, maka aku hendak melanjutkan perjalanan. Mereka berlima menyusul kembali dan kembali aku dikeroyok di sini sampai engkau muncul membantuku, dan pedang pusaka Pek Lui Kiam itu tanya si Kong yang juga tertarik oleh cerita BWEHWA. Pedang Pek Lui Kiam palsu kata BWEHWA yang lalu memungut pedang yang telah patah menjadi dua potong itu. Inilah pedang itu. Ketika terdesak tadi, aku mencabut pedang ini untuk membela diri. Ternyata pedang ini patah ketika bertemu dengan senjata mereka si Kong memeriksa dua potong pedang itu. Memang palsu, besi biasa yang dilapisi perak sehingga mengeluarkan sinar. Jelas bahwa semua yang kau alami itu telah mereka atur, HW Amoy. Untung engkau masih dapat lolos dari siasat licik mereka. Akan tetapi ada baiknya juga karena pengalamanmu sebagai tamu di puncak sana amat berharga. Engkau tentu mengetahui keadaan dan kekuatan mereka, yang menjadi ketua Kui Jiao Pang ada tiga orang yang menyebut dirinya Toa Pang Chu, Ji Pang Chu dan Sem Pang Chu. Toa Pang Chu dan Ji Pang Chu itu adalah Toa Oke dan Ji Oke, dan Sem Pang Chu tentu Ang Isian Jin karena dia selalu berjubah merah. Di samping ketiga ketua ini, di sana masih ada Butek Ngero Sian yang lihai, dan kini bahkan ditambah lagi dengan empat orang Tosu tadi yang juga lihai. Anak buah Kui Jiao Pang kurang lebih seratus orang, dan aku pernah melihat segerombolan orang di hutan sebelah utara, mungkin anak buah empat orang Tosu itu, hem, kalau begitu kedudukan mereka kuat sekali. Kong Ko, ternyata mereka yang berkuasa di puncak dan menjadi pimpinan Kui Jiao Pang adalah Toa Oke, Ji Oke, dan Butek Ngero Sian yang pernah mengeroyok kakek Bu Yucheng Tian Sin, memang kedudukan mereka kuat sekali, kata si Kong dengan tenang. Dan kita belum tahu pasti apakah Teg Klui Kiam berada di tangan mereka, sudah pasti, Kong Ko kata BWEHWA sambil menatap wajah pemuda itu dengan sinar mati yang tajam. Lihat saja pedang palsu ini. Kalau mereka tidak menguasai Teg Klui Kiam yang asli, bagaimana mereka dapat membuat yang palsu? Sekarang aku baru tahu mengapa mereka semudah itu menyerahkan Teg Klui Kiam kepadaku. Ternyata mereka hanya mempermainkan aku. Semua ini tentuulah Jahanam Choa Lengkun itu BWEHWA dengan gemas mengepal tangan kanannya. Sebenarnya siapakah Choa Lengkun itu? Mengapa ada memusuhimu, Enci BWEHWA? Dan empat orang Tosu itu, dari manakah mereka aku sendiri tidak tahu, Lan Moi? Aku hanya mendengar darinya bahwa dia sudah yatim piatu dan bahwa gurunya bernama Bubeng Lojin. Entah benar atau tidak keterangan itu. Dan mengenai empat orang Tosu itu, sebelum ini aku tidak pernah bicara dengan mereka dan tidak tahu mereka berasal dari mana. Si Kong yang sejak tadi mendengarkan penuh perhatian, lalu berkata, empat orang Tosu itu menggunakan sihir untuk mempengaruhimu, HW Amoi. Dan melihat ilmu silat mereka tadi, aku hampir yakin bahwa mereka adalah orang Pek Lian Kau, Pek Lian Kau yang dipergunakan sebagai agama dan dipergunakan untuk menutupi kejahatan Pek Lian Pai yang selalu mengadakan pemberontakan itu tanya Huilan sambil memandang wajah si Kong. Kalau begitu, Kui Jiao Pang bersekongkol dengan pemberontak Pek Lian Pai tanya BWEHWA. Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Datuk-datuk besar seperti T.O.O.K. dan J.O.K. menguasai perkumpulan kecil seperti Kui Jiao Pang, untuk apa mereka melakukan itu kalau bukan mencari pengikut dan kini bergabung dengan Pek Lian Kau kata si Kong. Kalau begitu, apakah Coaleng Kun itu anggota Pek Lian Kau tanya BWEHWA? Bisa jadi, kata si Kong. Kedudukan mereka kuat sekali. Kalau kita bertiga naik ke puncak dan harus menghadapi mereka semua, kita akan kalah kuat, lalu bagaimana baiknya, apakah kita harus berdiam saja membiarkan pedang Pek Lian Pek Lian Kiam di tangan orang-orang jahat seperti mereka tanya BWEHWA penasaran? Tentu saja tidak, H.W. Amoy. Akan tetapi kita harus berhati-hati. Mereka sudah mengetahui kehadiran kita bertiga, tentu mereka akan melakukan penjagaan kuat. Sebaiknya kita menahan diri dulu, melihat perkembangan dan kita bersembunyi dulu di dalam guha yang kami temukan di bawah lereng ini, benar, M.C. DWEHWA. Guha itu besar dan tersembunyi, baik untuk persembunyian kita untuk sementara. Aku mendengar bahwa banyak tokoh Keng Ou akan datang ke puncak Kui Liong San untuk memperebutkan pedang Pek Lui Kiam. Biarlah mereka naik dulu dan bertanding dengan pimpinan Kui Jiao Pang. Dalam keadaan ribut itu, baru kita mendaki puncak sehingga kita tidak perlu harus menghadapi pengeroyokan orang-orang Kui Jiao Pang dan Pek Lian Pai, kata Huilan yang menyetujui usul Sikong. Demikianlah, tiga orang muda itu menuruni lagi lereng itu dan mereka tiba di tempat yang dimaksudkan tanpa halangan. Seperti dikatakan oleh Sikong, tempat itu merupakan tempat persembunyian yang baik sekali. Guha itu lebar dan dalam sehingga mereka akan terhindar dari hujan dan panas, dan tak jauh dari situ, di sebelah kiri guha terdapat air pancuran yang jernih sekali. Guha itu tertutup oleh semak pelukar sehingga tidak nampak dari luar. Sikong dan Huilan menemukan guha itu tanpa disengaja. Mereka berdua sedang memburu Kijang yang sudah terluka oleh sambitan batu Sikong, dan Kijang itulah yang membawa mereka menemukan guha itu. B.W.E.H.W.A. juga senang melihat guha itu yang lantainya sudah ditutup rumput dan daun kering. Kalau malam mereka dapat membuat api unggun di dalam guha untuk mengusir nyamuk dan hawa dingin. Melihat pancuran air jernih itu, B.W.E.H.W.A. ingin sekali mandi dan bertukar pakaian. Kau mandilah dulu, M.C. B.W.E.H.W.A. biar aku menyusu setelah hengka selesai mandi, kata Huilan. B.W.E.H.W.A. lalu membawa pakaian yang bersih ke pancuran air yang juga tertutup semak sehingga tidak nampak dari guha. Gadis ini mandi membersihkan dirinya dan perasaan bahagia menyelimuti perasaan hatinya sehingga tanpa terasa ia bersenandung. Setelah B.W.E.H.W.A. pergi mandi, Huilan duduk berdua saja dengan si Kong. Engka sudah mengenal baik enci B.W.E.H.W.A., bukan? Bagaimana pendapatmu tentang gadis itu si Kong mengangguk? Mengenal baik esi belum? Baru satu kali aku bertemu dengannya dan kami sempat bertanding karena kesalahpahaman antara kita. Aku salah duga bahwa H.I.K.I.P.ang itu perkumpulan pengemis yang sesat maka aku menyerbu ke sana. Sebaliknya B.W.E.H.W.A. menjadi tamu kehormatan H.I.K.I.P.ang karena ketua perkumpulan itu kenalan ayahnya dan dia sedang mencari keterangan tentang Pek Lui Kiam. Karena kesalahpahaman ini kami bertanding dan ia segera mengenal ilmu silatku. Demikianlah, kami baru bertemu satu kali dan berkenalan, akan tetapi bagaimana pendapatmu tentang dia, Kongko si Kong memandang tajam. Mengapa engkau tanyakan itu, Lan Moi karena aku ingin tahu pendapatmu tentang ia, apakah cocok dengan pendapatku, si Kong tersenyum. Ah, mudah saja menilai B.W.E.H.W.A. Ia seorang gadis yang cantik jelita dan gagah perkasa, memiliki ilmu kepandayan yang tinggi dan ia pemberani pula, Huilan mengangguk-angguk. Tepat, memang dia cocok sekali dengan engkau Kongko, si Kong tertegun. Cocok, apa maksudmu, Lan Moi? Maksudku bahwa ia memang cocok dan pantas sekali untuk menjadi pasangan musikong terbelalak dan diami lihat wajah Huilan berubah agak kemerahan. Ah, engkau ini ada-ada saja, bicara yang tidak karuan dia menegur halus serius. Akan tetapi Huilan masih berkata, seorang pemuda seperti engkau harus mendapatkan pasangan yang setimpal, Kongko. Dan kalau ada gadis yang pantas mendampingimu, maka M.C.B.W.E.H.W.A. itulah orangnya Aik. Jangan begitu, Lan Moi. Engkau membuat aku menjadi salah tingkah dan malu, kata si Kong sambil tersenyum lebar dan menganggap gadis ini hanya bergurau dan menggodanya saja. Akan tetapi percakapan itu terhenti karena suara B.W.E.H.W.A. memanggil. Adik Huilan, aku sudah selesai. Kesinilah menggantikan aku mandi terdengar langkah kaki B.W.E.H.W.A. yang lari ke guha. Huilan segera bangkit dan mengambil pakaian penggantinya. B.W.E.H.W.A. muncul dengan wajah segar kemerahan, rambutnya basah terurai dan tangannya membawa pakaian bekas pakai yang tadi telah dicucinya. Wah, airnya jernih dan sejuk sekali, Lan Moi katanya gembira. Aku benar beruntung sekali bertemu dengan kalian, aku hendak mandi dan mencuci pakaian. Engkau temani Kongko di sini enci B.W.E.H.W.A. kata Huilan yang cepat lari menuju ke pancuran air. Ah, rambutku basah dan awut-awutan kata B.W.E.H.W.A. sambil tersenum dan menggosok-gosok rambut kepalanya dengan sehelai kain. Tentu jelek sekali seperti iblis betina. Benar tidak? Kongko ditanya demikian terpaksa si Kong memandang gadis itu dan melihat rambut hitam panjang yang terurai itu dan terpaksa dia menjawab sejujurnya. Rambutmu indah sekali, H.W.A. Mo'yaih, benarkah itu aku berkata dengan jujur, bukan pujian untuk menyenangkan hatimu saja. Bukan main girangnya rasa hati B.W.E.H.W.A. mendengar ucapan itu. Pemuda itu bukan merayu, melainkan memuji sejujurnya. Wanita manakah yang tidak akan bangga dan girang kalau dirinya dipuji, bukan sekedar rayuan melainkan pujian yang sejujurnya. B.W.E.H.W.A. lalu menggelung rambutnya setelah mengeringkan dengan kain. Sungguh sedap dipandang kalau wanita sedang menggelung rambutnya, dengan kedua tangan diangkat, dengan cekatan menata rambut itu. Apalagi wanita secantik B.W.E.H.W.A. Sambil menyusut mukanya dengan kain, B.W.E.H.W.A. memandang kepada si Kong dan ternyata pemuda itu tidak memandangnya. Si Kong memang tidak berani memandang lama-lama takut terpesona oleh keindahan tubuh B.W.E.H.W.A. Kong ke, engkau dan Huilan tentu telah bergaul erat sekali, bukan? Engkau melakukan perjalanan ke sini bersama-sama dan tentu telah mengalami banyak hal bersama pula. Sudah berapa lamakah engkau melakukan perjalanan dengan Huilan kurang lebih setengah bulan? Jawab si Kong sebenarnya. Ia seorang gadis yang amat lihai dan juga memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali, bukan memang ia lihai, mewarisi ilmu-ilmu ayah ibunya. Kembali si Kong menjawab dengan wajar, namun hatinya mulai heran mengapa B.W.E.H.W.A. bicara tentang Huilan dan tadi Huilan bicara tentang B.W.E.H.W.A. Benar mirip sekali watak dua orang gadis ini. Si Kong memandang wajah B.W.E.H.W.A. dan melihat dagu yang indah itu terhias tahil alat yang membuat ia nampak semakin manis. Akan tetapi hanya sebentar si Kong memandang, lalu menunduk lagi. Dan ia cantik jelita. Jarang sekali ada gadis secantik ia yang memiliki ilmu kepandayan setinggi ia. Betulkah, Kong Koh Eran bin Ajaib? Pikir si Kong. Mengapa sama benar arah percakapan B.W.E.H.W.A. ini dengan Huilan tadi? Seolah mereka berdua telah bersetakat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Terpaksa kembali dia menjawab sejujurnya. Betul memang dia cantik jelita dan lihai, ya, aku tahu. Memang ia paling cocok kalau mendampingimu menjadi pasanganmu. Si Kong tertegun. Mengapa persis benar? Apa, apa maksudmu dengan ucapan itu, H.W.A. Moi tanpa kau akui aku pun sudah dapat menerka, Kongko. Engkau dahulu begitu tergesa meninggalkan aku sehingga aku tidak sempat bicara banyak. Engkau begitu angkuh. Akan tetapi sekarang engkau melakukan perjalanan bersama Huilan sampai setengah bulan. Itu hanya mempunyai satu arti saja, yaitu bahwa engkau dan Huilan saling mencinta. Benar bukan B.W.E.H.W.A. kini menatap wajah si Kong dengan tajam penuh selidik. Ah, tidak sampai begitu jauh, H.W.A. Moi. Kami melakukan perjalanan bersama karena kebetulan saja, yaitu kami berdua mempunyai keinginan yang sama untuk memperebutkan Peklui Kiam. Harap jangan menyangka yang bukan-bukanaih, Kongko. Aku dapat melihat pandang matu Huilan begitu bersinar penuh cinta ketika memandangmu. Huilan mencintamu, itu sudah jelas. Aku tidak tahu akan hal itu, H.W.A. Moi, jangan pura-pura, engkau sendiri juga mencintanya. Bukan ah, aku tidak tahu, H.W.A. Moi. Aku belum pernah memikirkan tentang hal itu. Aku adalah murid mendiang Cheng Lojin, sedangkan Huilan adalah cucu buyutnya. Maka aku merasa seperti mi lakukan perjalanan dengan saudara sendiri, percakapan itu terhenti oleh panggilan Huilan. Kongko, aku sudah selesai, engkau mandilah baik, engkau kembalilah ke sini, Lan Moi. Aku akan segera menggantikanmu, si Kong menyambar buntalan pakaiannya lalu pergi dari situ ketika melihat Huilan datang memasuki guha itu. Dia merasa tidak enak kalau berada di dalam guha menghadapi dua orang gadis itu. Huilan menduga bahwa dia tertarik kepada B.W.E.H.W.A. dan sebaliknya B.W.E.H.W.A. menduga bahwa dia mencinta Huilan. Dia merasa seperti menjadi seekor domba yang akan diperebutkan oleh dua ekor singa betina. Dia memang kagum kepada Huilan akan kecantikan dan kelihayannya, akan tetapi dia juga kagum kepada B.W.E.H.W.A. Tidak terbayangkan olehnya tentang cinta, orang seperti dia, hidup sebatang kera, tanpa sana kadang, miskin tidak mempunyai apa-apa, seorang petualang miskin, bagaimana sempat memikirkan tentang cinta dan perjodohan? Kalaupun ada perasaan cinta masuk ke dalam hati akal pikirannya, seketika akan diusirnya dengan penuh kesadaran bahwa perjodohan bukanlah milik seorang petualang miskin seperti dia. Demikianlah, si Kong berpikir-pikir sambil mandi. Dia sengaja membawa buntalan pakaiannya karena dia merasa tidak tahan lagi kalau menghadapi dua orang gadis yang seolah-olah saling cemburu itu. Akan tetapi hatinya masih meragu apakah sikapnya tidak terlalu kaku terhadap dua orang gadis itu kalau dia meninggalkan mereka. Sementara itu, dewe HWA memandang Huilan yang baru selesai mandi itu dengan pandang mati iri. Dalam pandangannya Huilan cantik sekali dan inilah yang membuat dia merasa iri. Ia hampir merasa yakin bahwa si Kong saling mencinta dengan Huilan. Kalau memang benar demikian, ia harus mengalah. Akan tetapi siapa tahu si Kong benar-benar belum jatuh cinta kepada Huilan seperti yang dikatakan tadi. Kalau benar demikian, masih ada kesempatan baginya untuk mengharapkan pemuda itu dapat mencinta dirinya. Adik Huilan, engkau nampak cantik sekali sehabis mandi dengan rambut terurai itu, Huilan memandang kepada BWE HWA sambil tersenyum. Terima kasih, Enci BWE HWA. Engkau sendiri juga cantik bukan main, Huilan duduk di atas lantai dan mengeringkan rambutnya. Hem, setiap orang pria tentu akan mudah jatuh cinta kepadamu, Huilan BWE HWA tersenyum. Huilan mengangkat muka menatap wajah BWE HWA lalu berkata, Ihaha, Enci BWE HWA. Mengapa engkau berkata begitu? Aku tidak peduli ribuan orang pria jatuh cinta kepadaku. Demikian pula engkau tentu mudah merobohkan hati pria yang manapun dengan kecantikanmu dan kepandayanmu. Aku tidak akan merobohkan hati pria manapun, Adik Lan. Akan tetapi jelas nampak olahku betapa engkau saling mencinta dengan si Kong Hayo Sangkal kalau kata-kataku tidak benar biarpun dalam nada suaranya terdengar pahit. Namun BWE HWA memandang Huilan dengan senyum manis. Huilan menghentikan kedua tangannya yang sejak tadi menggosok untuk mengeringkan rambutnya dengan kain. Ia memandang BWE HWA dengan metel, terbelalat, kemudian menggelung rambutnya seolah tidak pernah mendengar kata-kata BWE HWA tadi. Bagaimana, Lanboy? Kata-kataku benar, bukan? Mudah saja bagiku untuk melihat bahwa engkau mencinta dia dan dia pun mencintamu. Jawablah Huilan menyelesaikan gelung rambutnya dan ia memandang BWE HWA dengan wajah serius. Enci BWE HWA, kepadamu aku tidak perlu berbohong. Engkau mengatakan bahwa aku mencinta Kong Kho, dan hal itu tidak perlu kusangkal. Memang benar aku kagum dan tertarik sekali kepada Kong Kho, akan tetapi itu tidak berarti bahwa dia pun suka kepadaku. Dan aku pun dapat menduga bahwa engkau juga suka dan kagum kepadanya, bahwa engkau mencintanya. Enci BWE HWA wajah BWE HWA berubah kemerahan, akan tetapi sebagai seorang gadis yang gagah perkasa ia tidak berpura-pura. Seperti juga Huilan ia berani mengakui apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Terus terang saja, dugaanmu itu benar, Lanboy. Belum pernah aku tertarik kepada pria kecuali dia. Akan tetapi apakah dia suka kepadaku, hal ini masih belum dapat diketahui, hening sejenak. Kedua orang gadis perkasa dan cantik jelita itu menundukan muka dengan alis berkerut. Mereka menyadari bahwa di antara mereka terdapat jurang pemisah yang ditimbulkan oleh rasa cinta mereka terhadap seorang pemuda. Mereka seolah menjadi saingan. Ternyata kita mencintai orang yang sama, Lanmoy. Sungguh sebuah kenyataan yang pahit sekali. Tidak mungkin kita memperebutkan hati seorang pria. Sekarang begini saja, Lanmoy. Kita lihat saja nanti, siapa di antara kita yang dicinta oleh Kongke, ialah yang berhak menjadi pasangannya. Yang tidak dicinta harus mengalah. Bagaimana pendapatmu kedua pipih Wilan berubah kemerahan, BWEHWA telah bicara dari hati ke hati, secara terbuka dan sejujurnya. Ia harus menghargai sikap ini, walaupun terdengar memalukan dua orang gadis membicarakan cintanya terhadap seorang pemuda dengan gadis lain. Akan tetapi ia dapat menghargai kejujuran BWEHWA. Dalam urusan hati seperti ini memang sebaiknya kalau mereka berdua bersikap terbuka dan jujur sehingga tidak menimbulkan dendam di antara mereka. Tak seperti kalau hal itu tidak dibicarakan sejujurnya dan disimpan menjadi rahasia sehingga mereka berdua akan saling cemburu. Lega hatiku mendengar keterbukaan, MCBWEHWA. Dengan kejujuranmu ini kita berdua tidak perlu saling bersaing dan saling cemburu. Aku setuju dengan pendapatmu. Cinta tidak dapat dipaksakan dan kita lihat saja nanti siapa di antara kita yang dicinta Kongke. Aku juga girang dengan kejujuranmu, adikku BWEHWA merangkul Huilan dan mereka saling berangkulan dengan hati lega dan terharu. Setelah lama mereka menanti munculnya si Kong dan pemuda itu belum juga datang, mereka merasa heran. Huilan lalu bangkit dan berjalan keluar Guha, diikuti oleh BWEHWA. Kongke, sudah selesaikah engkau mandi Huilan berteriak lantang, akan tetapi tidak terdengar jawaban. Kongke, di mana engkau teriak BWEHWA sambil mengerahkan KHI Ceng sehingga suaranya dapat terdengar sampai jauh. Akan tetapi BWEHWA ini pun tidak memperoleh jawaban. Suasananya sunyi saja. Matahari telah naik di langit timur dan kedua orang gadis itu saling pandang dengan heran. Mereka berdua berseru kembali beberapa kali untuk memanggil si Kong, namun tetap saja tidak ada jawaban. Hatiku merasa tidak enak, Lan Moi. Mari kita lihat di pancuran air, kata BWEHWA. Kedua gadis itu lalu pergi ke tempat air memancur di mana mereka tadi mandi dan mencuci pakaian. Akan tetapi tidak nampak si Kong di sana. Mereka lalu memandang ke kanan kiri sambil berteriak memanggil nama si Kong. Enci BWEHWA, lihat di sana itu kata Huilan. BWEHWA menengok dan melihat apa yang ditunjuk oleh Huilan. Di tanah padas yang berbentuk dinding nampak coretan-coretan. Mereka berdua lalu melompat mendekat dan benar apa seperti dugaan mereka, coret-coretan itu merupakan huruf-huruf yang diukir pada tanah padas itu. Kedua orang gadis itu berlumba membacanya dengan hati khawatir. Seekor burung gagak yang papa tidak pantas berdekatan dengan sepasang burung hang yang mulia. Seekor burung gagak yang papa terbang naik ke angkasa sendirian bermain di udara bebas dan merdeka tak terikat apapun juga setelah membaca bunyi tulisan di tanah padas itu, Huilan dan BWEHWA merasa betapa tubuh mereka menjadi lemas. Mereka berdua mengerti benar bahwa si Kong sengaja menjauhkan diri dari mereka, karena merasa tidak berharga untuk berdekatan lebih lama dengan mereka yang disebut burung-burung hang yang mulia. Kongko hampir berbareng mereka menyerukan nama ini dan mereka menjatuhkan diri duduk di atas batu sambil termenung. Enci BWEHWA, agaknya dia, dia telah mendengar percakapan kita di, BWEHWA mengangguk. Kongko adalah seorang pemuda yang rendah hati sekali. Dari tulisannya itu kita tahu bahwa dia tidak mencinta kita, menganggap diri terlalu rendah untuk mencinta kita. Seperti pernah ku katakan, Lan Moi, cinta tidak dapat dipaksakan. Cinta tidak mungkin hanya terjadi sepihak saja. Sekarang bagaimana kehendakmu, Lan Moi kita cari pedang Pek Lui Kiam Enci BWEHWA? Benar, kita mencari pedang pusaka itu dan siapapun yang mendapatkan harus diserahkannya kepada Kongko. Ah, betapa mendalam rasa cintamu. Biarpun tidak mendapat sambutan engkau tetap memikirkan dia. Akan tetapi pendapatmu itu memang tepat. Aku telah mendengar dari Kongko bahwa dia mencari pedang itu untuk dikembalikan kepada seorang gadis bernama Tan Kiok Nyo yang kini tinggal di kota Cibun, BWEHWA mengerutkan alisnya. Pedang itu akan diserahkan kepada seorang gadis? Apakah gadis itu, ia tidak melanjutkan dan Huilan menjelaskan. Jangan mengira bahwa Kongko jatuh cinta kepada gadis itu, Enci BWEHWA gadis itu adalah putri mendiang Tan Tiong Bu yang tadinya menjadi pemilik pedang pusaka Pek Lui Kiam. Tan Tiong Bu tewas oleh seseorang dan ada dugaan bahwa pembunuhnya adalah Ang Isian Jin yang kemudian mencuri pedang pusaka itu. Nah, gadis itu minta pertolongan Kongko untuk mencari pembunuh ayahnya dan merampas kembali pedang pusaka milik mendiang ayahnya itu, BWEHWA mengangguk-angguk. Tidak mengherankan kalau begitu. Kongko memang memiliki watak yang budiman dan tangannya selalu terbuka untuk menolong siapa saja. Kalau begitu, sebaiknya kita berpisah, Lan Moi. Kita mendaki secara terpisah dan marilah kita berlumba untuk mendapatkan pedang pusaka Pek Lui Kiam itu. Siapa yang mendapatkannya tentu akan menyerahkannya kepada Kongko dan siapa tahu, hal itu akan melunakan hatinya. Huilan tersenyum dan ia semakin yakin bahwa cinta BWEHWA terhadap si Kong memang mendalam sekali. Ia hanya menghela nafas dan berkata, Baiklah, mari kita mengambil jalan masing-masing. Aku tidak akan merasa menyesal kalau engkau yang akan dapat menguasai pedang itu. Setelah berkemas, kedua orang gadis itu lalu meninggalkan Guha dan melanjutkan pendakian ke puncak dengan mengambil jalan terpisah. Si Kong berjalan seorang diri sambil termenung. Dia terpaksa meninggalkan dua orang gadis yang dikagumi dan disukanya setelah mendengar percakapan mereka. Dia mendengarkan itu tanpa disengaja. Setelah mandi, dia sudah memikirkan bahwa sebaiknya dia berpamit dari mereka dan mencari jalannya sendiri. Akan tetapi ketika dia mendekati Guha, dia mendengar dua orang gadis itu bercakap-cakap mengenai dirinya. Dia menjadi bingung dan bersedih. Tak disangkanya dua orang gadis itu menaruh hati kepadanya. Bagaimana mungkin dia menyambut cinta kasih seorang gadis seperti mereka yang menjadi putri pendekar besar, serba kecukupan. Apalagi diperebutkan antara dua orang gadis yang dikaguminya itu. Dia merasa bahwa sebagai seorang kelana miskin dan yatim piatu seperti dia amat tidak sepadan kalau berpasangan dengan Huilan maupun BWHWA. Dia mengeraskan hatinya dan mengambil keputusan untuk pergi begitu saja tanpa pamit. Akan tetapi untuk tidak membuat dua orang gadis itu penasaran, dia meninggalkan coretan-coretan di batu padas itu. Dengan pikiran dipenuhi bayangan kedua orang gadis itu, si Kong melanjutkan perjalanan. Niatnya hanya untuk menyelidiki pembunuh pendekar Tan Tiongbu dan merampas kembali pedang pusaka Pek Lui Kiam untuk dikembalikan kepada Tan Kiok Niu. Kenapa dia harus terlibat dalam urusan cinta dengan seorang di antara dua orang gadis itu? Karena tidak ingin tersusul oleh dua orang gadis itu, si Kong mengambil jalan ke barat melalui lereng-lereng perbukitan itu. Dia harus mencakip puncak melalui lereng sebelah barat agar tidak sampai bertemu dengan Huilan atau BWHWA. Akan tetapi, sambil melangkah ke depan, dia merasa betapa perasaan hatinya berat seperti terhimpit perasaan bersalah. Dua orang gadis itu dengan jujur mengatakan bahwa mereka mencintanya. Dan sekarang, dia pergi begitu saja tanpa memberitahu. Hal ini tentu saja akan membuat mereka bersedih dan kecewa. Berulang kali dia bertanya kepada hatinya sendiri, gadis mana di antara keduanya itu yang dia cinta? Jawaban hatinya membingungkannya. Dia kagum kepada keduanya dan merasa suka kepada keduanya. Apakah dia mencinta mereka? Mencinta seorang di antara mereka? Entahlah, dia jawab sendiri pertanyaan itu. Dia ragu dan bingung, tidak dapat merjawab pertanyaan itu. Dia tidak tahu dan belum mengenal apa itu yang disebut cinta. Dia memang suka kepada mereka, kagum kepada mereka karena mereka adalah dua orang gadis yang cantik jelita dan berilmu tinggi, gagah perkasa dan budiman, puteri dari pendekar-pendekar kenamaan. Cinta asmara memang mendatangkan banyak macam akibat, dapat membahagiakan seseorang namun dapat pula menyengsarakan seseorang. Cinta asmara adalah cinta yang diboncengi nafsu. Ingin menyenangkan dan disenangkan, memiliki dan dimiliki, menguasai dan dikuasai. Kalau semua keinginan ini dipenuhi maka hatinya mengaku cinta, dilayani, dimanja, disukai, betapa menyenangkan semua itu. Akan tetapi begitu muncul kenyataan lain, tidak lagi dilayani, tidak lagi dimanja, tidak lagi disenangi, maka cinta asmara pun terbang pergi seperti kabut terkena sinar matahari, dan cinta asmara berganti dengan kebencian. Kegagalan cinta asmara membuat seseorang menjadi kecewa, duka dan merasa sengsara sekali. Bagaimana kalau cinta asmara terpenuhi dan disambut dengan baik tentu saja mendatangkan kesenangan besar yang dianggap sebagai bahagia. Akan tetapi betapa pendeknya usia kebahagiaan itu. Betapa rapuhnya hati yang mengaku cinta. Sikong belum pernah jatuh cinta, maka dia tidak dapat membedakan antara rasa suka dan rasa cinta. Rasa kagum dan suka tidak menuntut balasan, tidak ingin menguasai, memiliki atau ingin menyenangkan diri sendiri. Orang tidak akan pernah patah hati kalau rasa sukanya lenyap atau berubah, karena tidak merasa kehilangan. Rasa suka di antara sahabat tidak ingin memiliki, maka tidak akan merasa kehilangan. Sikong berhenti nih langkah dan seluruh perhatiannya kini dipusatkan kepada metu dan telinganya. Dia mendengar langkah kaki yang datang dari jauh, akan tetapi derap langkah itu sudah terdengar dari situ, seolah yang datang mendekat adalah seekor gajah besar yang amat berat. Setelah dekat, Sikong memandang dengan heran dan kagum karena yang datang menghampirinya adalah seorang kakek tinggi kurus yang usianya lebih dari 60 tahun. Pakainya ringkas dan mewah, dan disabutnya terselip sebuah kantung dan tangan kirinya memegang sebuah kongce, tombak jagak, mukanya penuh berwok sehingga wajah itu nampak bengis. Karena kakek itu menghampiri dan memandang kepadanya dengan sinar mata penuh selidik, Sikong lalu mengangkat kedua tangan di depan dada untuk memberi hormat. Dia dapat menduga bahwa ia berhadapan dengan seorang kakek yang berilmu tinggi. Selamat siang, lociampua, sepasang macu kakek itu mencorong mengamati Sikong dari atas yang memakai caping lebar sampai ke kaki yang mengenakan sepatu butut dan pakaiannya yang sederhana. Hem, siapa engkau tanya kakek itu penuh kecurigaan. Namaku Sikong, lociampua, engkau anggau takui jiaupang bukan, lociampua, hem, kalau bukan anggau takui jiaupang, lalu mengapa engkau berada di sini? Aku, aku tidak inginkan sesuatu, jawab Sikong dengan gugup karena dia meragu apakah dia harus berterus terang atau tidak. Hem, engkau datang ke kuil Yongsan untuk mencari peklui kiam, bukan semua orang yang datang ke sini mencari dan hendak memperebutkan peklui kiam, maka dia pun menjawab sejujurnya. Benar, lociampua, namun aku tidak yakin apakah aku mampu, kalahkan aku dulu kalau engkau mau memperebutkan peklui kiam di sini. Kami kakek itu menggerakkan tangan kanannya, memukul ke arah dada Sikong dengan cepat dan kuat sekali. Tahu-tau tangannya yang kanan telah hampir mengenai dada Sikong. Hawa pukulan yang dasyat sudah terasa oleh pemuda itu. Dia cepat melangkah mundur selangkah lalu mendorong pula dengan tangan kanan untuk menyambut pukulan lawan itu. Untuk mengelak sudah tidak ada waktu lagi dan satu-satunya jalan untuk menangkis pukulan yang dipenuhi tenaga Sikong itu hanyalah menyambutnya dengan tangan juga. Wuuut, des dua telapak tangan bertemu dan tubuh Sikong terhuyung mundur lima langkah. Akan tetapi kakek itu juga terhuyung mundur lima langkah. Sikong merasa betapa dadanya sesak dan taulah dia bahwa kakek itu menggunakan sinkang yang amat kuat sehingga pertemuan tangan itu membuat isi dadanya terguncang. Maklum bahwa dia menghadapi lawan tangguh yang berbahaya, Sikong tidak ingin melanjutkan perkelahian tanpa sebab yang kuat itu. Maka dia pun lalu melompat dari es itu dan pergi melanjutkan perjalanannya. Kakek itu agaknya juga maklum bahwa pemuda itu seorang yang tangguh sekali, maka dia pun tidak melakukan pengejaran. Siapakah kakek tinggi kurus berwok yang amat tangguh ini? Kalau Sikong mendengar nama julukan kakek itu, tentu dia tahu dengan orang macam apa dia berhadapan. Kakek itu bukan orang sembarangan, melainkan datuk besar dari timur yang berjuluk Teung Giamong, Raja Maut Timur. Seperti para datuk yang lain, dia mendaki Kui Lyong San dengan dua tujuan. Pertama, memenuhi undangan T.O.O.K. dan J.O.K. yang hendak menentukan siapa di antara para datuk besar yang patut dipilih sebagai datuk nomor satu di dunia. Dan kedua, tentu saja, untuk memperebutkan Teh Klui Kiam. Ketika bertemu dengan Sikong, dia menduga bahwa pemuda itu tentu seorang di antara orang Kango yang hendak memperebutkan pedang pusaka. Setiap orang yang hendak memperebutkan pedang itu dianggapnya sebagai musuh yang patut dibunuh untuk mengurangi jumlah saingan. Maka dia lalu menyerang dengan pukulan maut, dan dia hampir yakin bahwa sekali pukul saja pemuda itu tentu akan mati. Pukulannya itu mengandung tenaga Sinkang yang panas dan amat kuat, dilakukan dengan penuh tenaga karena dia bermaksud membunuh pemuda itu dengan sekali pukul. Akan tetapi dia menjadi terkejut setengah mati ketika pemuda itu menyambut dorongannya dengan telapak tangan pula dan ketika kedua tangan bertemu, dia terdorong ke belakang sampai lima langkah. Dan dia pun merasa betapa isi perutnya terguncang dan cepat dia mengumpulkan hawa murni untuk melindungi isi perutnya agar jangan terluka dalam. Maka dia pun sama sekali tidak mengejar ketika pemuda itu lari dari es itu. Sementara itu, Sikong merasa heran dengan munculnya kakek sakti itu dan dia tahu bahwa memperebutkan pedang pekluik yang sungguh merupakan pekerjaan yang amat sulit dengan adanya orang-orang sakti di tempat itu. Dia berjalan dengan hati-hati karena maklum bahwa perjalanan itu berbahaya, terdapat banyak jurang dan siapa tahu di situ terdapat pula perangkap dan jebakan yang dipasang oleh orang-orang Kui Jiao Pang. Selagi dia berjalan dengan hati-hati, tiba-tiba dia mendengar seruan orang dari belakang. Dia menengok dan melihat seorang kakek lari mengejarnya dengan kecepatan yang mengagumkan. Tadinya Sikong mengira bahwa kakek tadi yang mengejarnya. Dia bersiap untuk lari lebih cepat, akan tetapi ketika dia melihat bahwa kakek yang mengejarnya itu adalah seorang kakek yang bertubuh sedang, tidak memegang tombak cagak seperti tadi, dia merasa lega dan menanti dengan siap-siaga. Kakek itu memergunakan ginkang yang hebat sehingga sebentar saja sudah tiba di depan Sikong. Sikong memandang penuh perhatian. Kakek ini pun sudah berusia 60 tahun lebih. Tubuhnya sedang dan tegap. Alisnya tebal dan matanya mencorong membuat wajah yang tampan itu nampak berwibawa. Di punggungnya terselip sebatang pedang dan di pinggangnya terdapat belasan batang anak panah kecil. Melihat panah itu, Sikong terkejut karena dia teringat akan anak panah tangan yang biasa dipergunakan oleh Cuyye Ien. Dia dapat menduga bahwa kakek ini tentulah datuk besar selatan yang berjuluk Lem Tok. Sikong tidak mencari permusuhan, apalagi dengan Lem Tok ayah dari Cuyye Ien yang pernah menjadi sahabat baiknya. Datuk besar ini tentu lihai sekali, dan keadaannya sendiri belum pulih dari guncangan akibat beradu tenaga dengan kakek tinggi kurus yang amat lihai. Maka kalau dipaksa harus bertanding melawan Lem Tok, lebih baik dia menghindarkan diri. Ketika bertemu kakek pertama, dia menegur lebih dulu, akan tetapi akibatnya, dia diserang secara hebat sekali. Siapa tahu Lem Tok juga akan menyerangnya kalau kakek ini mengira dia hendak memperebutkan Teg Klui Kiam. Watak para datuk besar ini amat aneh. Kalau mereka hendak menguasai Teg Klui Kiam, maka setiap orang yang bermaksud memperebutkan Teg Klui Kiam tentu dianggap musuh yang harus dibunuh.